Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di program Tanya Ustaz Di episode kali ini tribuner seada pertanyaan terkait apakah Ketika tidak sengaja melihat aurat seseorang bisa membatalkan puasa kita Berikut ini penjelasan dari Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para kaum muslimin yang berbahagia Ada satu pertanyaan di kalangan umat Islam Apakah ketika kita melihat aurat itu membatalkan puasa Pertanyaan ini kita jawab dengan melihat kembali Apa itu puasa dan apa yang membatalkan puasa Puasa itu di dalam definisi fikih adalah Al-Imsak Naharon Anil Mufatirot Bini Yatin Jadi mengendalikan di siang hari dari segala hal yang membatalkan puasa Dengan niat khusus puasa Ramadan Sejak dari munculnya fajar dan tenggelamnya matahari Nah apa yang membatalkan puasa Yang pertama adalah makan minum Yang kedua muntah dengan sengaja Dan yang ketiga berhubungan badan bagi yang sudah berkeluarga di siang hari Atau bagi perempuan keluarnya head Itu membatalkan puasa Juga memasukkan sesuatu ke lubang tubuh kita Di mulut, telinga, dan tubur maupun yang depan Ini yang membatalkan puasa Maka kalau tadi pertanyaannya apakah melihat aurat itu membatalkan puasa Dalam perspektif fikih tentu tidak Tetapi kalau kita ini dilihat dari sisi makna esensial puasa Tentu akan mengurangi fadilah atau keutamaan atau nilai puasa Sebab apa di dalam Al-Quran ada dua kata yang digunakan untuk menggambarkan puasa Yang pertama adalah kata saum Dan yang kedua adalah siang Yang apa itu saum dan apa itu siang Jadi di dalam perspektif fikih Ini ayat yang digunakan untuk menjelaskan puasa dalam pengertian fikih itu Menggunakan kata siang Kalau dalam perspektif Kata saum itu menggunakan kata saum Sebagaimana digambarkan di dalam Al-Quran Peristiwa Siti Maryam Ini nadardu lirrahmani sauman Jadi kata saum dalam ayat ini itu menggambarkan bagaimana Siti Maryam itu Dia puasa atau topo bisu Jadi tidak berkata apa-apa itu Nah maka Sebaiknya disamping kita menjauhi dari hal yang membatalkan Dari prinsip-prinsip fikih puasa kita Kita juga harus menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan nilai puasa kita Termasuk melihat aura Karena itu akan mengurangi nilai puasa kita Nilai makna dari puasa yang kita lakukan Meskipun dari segi fikih puasa kita tidak batal Demikian semoga ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian penjelasan dari Ustaz Jika ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan Bisa langsung mengirimkannya ke nomor di bawah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya